Hai kerusakan sanyo shimitsu ya jadi kebanyakan itu rusaknya itu ada di bagian kapasitor ini kapasitor aslinya jadi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya masjek di channel masjek elektronik untuk kesempatan kali ini saya mendapatkan servis san sanyo ya merek simizu dengan tipe 126 bit Hai yang rusak adalah bagian kapasitornya ya jadi ini saya sudah membeli gantinya dengan merek icar ekofil untuk kapasitor jenis ini ini lumayan bagus ya baik power sebab ini harganya lumayan mahal dibanding kapasitor lainnya dan ini saya akan pasang di kapasitor bagian kapasitor ini ya sebab kapasitor yang aslinya itu sudah melembung atau sudah berkurang ya dayanya sudah lemah untuk pemasangannya ini sangat mudah sekali tinggal kita pasang di kabel awal kita buka ya kalau di kapasitor aslinya kan ada kabel dua kabel kita tinggal menyambungnya saja seperti ini ya jadi sangat simpel sekali pemasangannya nanti saya akan masukkan ke dalam pokoknya ini sudah saya pasang pokoknya nah dan sanyonya sudah siap kita pasang ke sumurnya ya kita turunkan ke sumurnya oke bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan share semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman terutama tukang servis elektronik pemula ya disini kita sama-sama belajar tentang perbaikan elektronika barang-barang elektronik oke jika teman-teman mengalami kasus sanyo yang tidak bisa berputar atau airnya tidak naik teman-teman bisa cek dulu bagian kapasitornya seperti tadi ya atau langsung ganti saja oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh